Kita kembali ke Jakarta, Pembirsa Presiden Joko Widodo telah menerima surat-surat kepercayaan dari 14 Duta Besar Baru. Di antaranya adalah Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Azad dan berbagai kerjasama pun disiapkan untuk menyambut 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara tahun depan. Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Azad menggantikan Faliola Mohamadi untuk bertugas di Jakarta Indonesia hingga 4 tahun ke depan. Mohamad Azad tidak asing dengan Indonesia karena sebelumnya pernah ditempatkan sebagai diplomat Iran di Jakarta pada masa kepresidenan Mahmud Ahmadinejad. Azad mengatakan persahabatan Indonesia dan Iran selama ini sangat baik. Kedua negara bekerjasama di berbagai bidang mulai dari ekonomi dan energi hingga politik dan sosial budaya sejak tahun 1950. Iran dan Indonesia telah memulai hubungan diplomatiknya sejak tahun 1950. Dalam pandangan politik, ekonomi, kebudayaan, sosial, dan keagaman Republik Islam Iran, Indonesia memiliki tempat yang istimewa. Dan saya yakin atas kerjasama seluruh elemen kedua negara, kita dapat mempererat dari persaudaraan dan memperluas kerjasama di berbagai bidang. Presiden Jokowi Dodo dan ibu negara Iryani Widodo berkunjung ke Teheran pada Desember 2016. Kunjungan kenegaraan Jokowi adalah balasan atas kunjungan Presiden Hassan Rohani ke Jakarta pada April 2015. Selain bertemu Presiden Rohani, Jokowi saat itu juga mengadakan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran Ali Larijani dan pemimpin spiritual Iran Ayatullah Ali Khomeini. Sejak Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran, beberapa proyek investasi di ladang minyak Iran tidak berjalan sesuai target. Pada Mei 2018 misalnya, PT Pertamina menunda seluruh rencana investasi di Iran termasuk pengelolaan ladang minyak Mansuri. Menurut Pertamina, proyek itu ditunda karena ada resiko finansial. Apalagi salah satu pendanaan Pertamina juga berasal dari Amerika Serikat.